Selamat pagi dari kota Bandung teman-teman. Jadi hari ini abis hujan di Bandung, saya ada di hotel. Memang sengaja abis dari Jakarta ke sini pengen jalan-jalan, ya liburan sama anak-anak, sama istri. Hari ini saya mau sharing tentang sebuah hal yang namanya mindset di mana ini akan insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman yang sedang berkarya atau pertama kali nyemplung ke dunia Shutterstock. Sekitar 1-2 jam lalu ada beberapa foto saya yang baru pertama kali ke download. Jadi uniknya ada yang sejak 5 bulan lalu saya motret baru laku tadi malam, ada yang hari ke-20 sudah laku, bahkan ada yang mungkin dari tahun lalu juga sudah laku. Dari situ saya berharap teman-teman bisa memahami bahwa yang namanya foto terjual itu cuma masalah waktu. Seperti contoh foto ini, ini adalah foto mainan anak saya Plan vs Zombie. Nah teman-teman yang suka main game-nya pasti tahu namanya Plan vs Zombie. Ini fotonya laku tadi malam. Lalu foto kedua yang laku adalah foto selada, yang saya foto mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu, ini cuma pakai handphone. Laku juga. 10 sen, nggak banyak. Terus fotonya seperti ini. Dan yang berikutnya adalah foto tangan istri saya pada waktu di infus, pada waktu mau lahiran anak ke-4. Ini jelas dari tahun 2000... Mam Roky itu lahir tahun 2000 berapa, Mam? 2018 ya? Oh, 2018 loh teman-teman. Eh, 2019. 2019 tuh berarti... Ini, ini, ini anaknya ini. Nah, ini, ini. Ini anaknya ini. Ini pada waktu lahirannya dia, saya mau tra tangan istri saya. Itu artinya 2 tahun yang lalu, 2019. Barulah aku tadi malam, jam berapa? Jam 1. Jadi, fotonya seperti ini. Teman-teman sudah lihat contoh-contoh foto saya dan saya sudah jelasin bahwa yang namanya laku, terjual, sold itu cuma masalah waktu. Harapannya teman-teman bisa memahami. Kalau teman-teman memang suka dengan dunia microstock, ayo Rob, ikut nge-vlog sama Pak Pam ya. Kalau suka dengan dunia microstock ya, ya jalanin aja. Ayo kita sama-sama berburu dolar. Saya sering-sering di sini, teman-teman ngelakuin. Apakah teman-teman bisa punya uang lebih banyak daripada saya? Sangat mungkin. Karena beberapa subscriber saya tuh duitnya lebih banyak daripada saya. Ada yang kemarin saya cuma dapat 10 sen gitu per downloadnya mereka dapat 1 dolar. Walaupun lebih banyak kan. Jadi, artinya dunia ini dunia sangat luas. Di mana rejeki itu tuh udah bertebaran gitu. Jadi, agensi-agensi seluruh dunia, news blogger segala macam itu udah pada butuh foto-foto kita. Tergantung kita mau nyemplung nggak karena itu. Nah, karena saya adalah fotografer ya, itu udah kayak tambang emas buat saya loh ya. Tinggal saya berkarya terus gitu. Makanya, kecenderungannya orang-orang yang pada nggak sabar itu, biasanya dia motret baru dapat berapa sih paling seratusan stok, kemudian seminggu, dua minggu mereka nggak dapat penjualan, terus mereka desperate. Nah, itu sayangnya di situ. Sedangkan, saya itu di sini. Ini sangat menikmati sebuah proses. Karena, ini tadi saya motret anak saya di jendela ini, ini tadi hujan. Nah, ini sekarang aja masih hujan. Ketika hujan kan ada titik-titik airnya. Nah, itu kemudian saya ambil, ada titik air yang fokus, saya ambil, bagian satu sisinya blur. Jadi, stok-stok foto sederhana sebenarnya. Cuman, di pikiran saya, mindset saya, foto-foto seperti itu tuh akan laku. Saya yakin 100% laku. Cuman, masalahnya lakunya kapan, lakunya sekarang, atau besok pagi, saya nggak tahu. Atau lakunya dua tahun lagi, saya juga nggak tahu. Di mana, saat ini, saya nggak peduli sama sekali. Saya cuma fokus berkarya, motret terus, uang setiap hari juga ada yang download. Artinya, itu tuh menandakan bahwa bisnis ini tuh berjalan. Bahkan, ketika saya tadi malam tidur, saya cekin baru jam berapa? Jam 8, jam 11 malam, saya cek udah ada yang download lagi. Jadi, what's better than this? Apa yang lebih baik dari sebuah sistem di mana kita bisa sambil jalan-jalan, tapi duitnya datang terus. Kalau dulu kan fotografer, orang saya sendiri juga fotografer. Saya dapat uang ketika saya memotret, tapi ketika saya nggak amat, saya nggak dapat duit. Dengan metode shutterstock ini, kita tuh bisa membagi. Jadi, misalnya saya motret wedding di Sabtu Minggu, atau misalnya saya motret wedding di Bule di Bali kan, kalau dalam keadaan normal-normal pandemi kan, bisa weddingnya hari Selasa gitu kan. Ya, tiba-tiba hari Selasa saya motret. Ya, always, motret. Tapi ketika misalnya nggak ada pemotretan, ya kayak gini saya lagi liburan, ternyata ada yang download. Berapa sih downloadnya? Misalnya hari ini dapat 4 dolar. Misalnya kemarin misalnya dapat 40 sen. Ya, nggak apa-apa. Saya lagi nggak kerja, saya lagi jalan-jalan sama anak istri saya, dapat duit gitu. Artinya, ketika ini nanti saya lakukan secara lebih masif, stock fotonya lebih banyak, karya-karya lebih banyak, momentumnya lebih pas, ini akan menjadikan sebuah income yang bahkan bisa terus datang ketika saya tidak sedang bekerja. Sekali lagi, ini masalah mindset. Jadi, saya sudah bahas di buku Jualan Foto Dengan Sater Stock. Itu adalah e-book saya yang pertama. Dimana pada waktu pembuatan e-book itu, saya baru berapa ya? Dua tahun berkarya kayaknya. Cuman saya bilang bahwa, ya sekarang mesti mulai nabung stock foto. Kalau nggak, ya rugi. Rugi kalau teman-teman nggak suka pemotretan, nggak suka fotografi, ya nggak apa-apa. Cuman kalau saya, saya jelas fotografer. Teman-teman sekarang tahu bahwa dunia fotografi itu luas banget. Kita foto-foto ngasal, teman-teman bukan fotografer aja, duitnya bisa lebih banyak daripada saya. Yang udah 12 tahun motret. Itu keren loh. Berarti artinya udah nggak ada senioritas lagi. Udah nggak peduli. Saya 12 tahun, teman-teman baru 1 tahun. Tapi teman-teman terus berkarya. Ya, saya misalnya berkaryanya cuma bisa nge-upload 1 foto per hari. Teman-teman dapat uang lebih banyak. What's better than this gitu. Teman-teman bisa lebih kaya daripada saya. Jadi, ya dibikin enjoy aja. Jadinya, teman-teman yang kepengen tahu isi kepala saya, mindset-nya seperti apa, bisa download e-book jualan foto dengan Shutterstock. Dan Shutterstock link downloadnya ada di bawah. Ada voucher code biar harganya jadi lebih rasional dan harganya jadi lebih terjangkau buat teman-teman semua. Terus teman-teman kepengen lihat isi e-booknya kaya apa sih? Itu masuk aja ke Android. Android itu, walaupun teman-teman pakai iPhone segala macam, nanti masuknya ke browser ya. Teman-teman bisa lihat namanya free sample-nya. Jadi, menarik banget. Di Google Books itu, kalau teman-teman suka tinggal beli, nggak suka, ya ya wis. Toh juga, teman-teman bisa download lewat website saya ataupun lewat Android Store tergantung devices yang teman-teman pakai. Sekali lagi, terima kasih banyak. Saya mau muter-muter kota Bandung dulu. Menikmati kota yang sangat nyaman ini. lagi mendung-mendung seksi banget kotanya. Jadi, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Teman-teman stay tune. Subscribe di channel YouTube ini. Nyalain loncengnya. Saya akan share tentang dunia fotografi. Insya Allah setiap hari jam 5 pagi. Subscribe! Sampai ketemu di video berikutnya. Dadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada selamat menikmati